Hai lur bagaimana kabarnya semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar Di video kali ini aku mau berbagi trik budi daya tanaman semangka dari awal hingga panen Jadi simak terus video ini sampai selesai Oke jadi sebelumnya disini aku mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung channel Pejuang Rupiah Dari awal hingga sekarang mencapai 15.000 subscriber terima kasih Dan kita langsung aja masuk ke inti videonya Untuk di awal kita sediakan dulu lahan untuk penanaman Ya langkah baiknya lahan tersebut diberikan pupuk dasar seperti TSP, Dulomit, dan juga Ponska Ataupun bisa juga menggunakan pupuk kandang seperti kotoran ayam atau jenis kotoran lainnya Itu juga sangat membantu untuk perkembangan semangka di waktu kecil hingga ia dewasa Untuk langkah selanjutnya setelah membuat lahan kita lakukan penyemayan Jadi untuk penyemayan sendiri aku disini kurendam Dan poin terpenting yang harus kalian ketahui Untuk bibit semangka non biji itu dicetekin terlebih dahulu pucuknya Supaya ia bisa berkecambah Untuk media semangka sendiri alangkah baiknya gunakan tanah yang subur Jadi aku disini menggunakan tanah bakaran Jika memang semangka itu sudah 3 atau 4 hari Kita bisa lakukan pemindahan di lahan Jadi untuk pemindahannya sendiri kita lakukan di sore hari Jadi perlu diketahui semangka jika masih kecil seperti ini rawan sekali dengan hama seperti Jangrik, belalang, belgecat, ataupun jenis siput lainnya Alangkah baiknya kita lakukan penyemprotan setiap sore menggunakan regen Tapi dosinya tidak usah terlalu banyak ya Karena itu bisa mengganggu pertumbuhannya jika memang dosisnya terlalu berlebihan Jika semangka sudah berumur hampir 1 minggu itu bisa kita lakukan pemupukan susulan Seperti pupuk kocor, jadi pupuk kocor sendiri kita bisa menggunakan pupuk jenis NPK ataupun Ponska Untuk pemupukan susulan ini dilakukan 4 hari sekali Intinya sebelum penyunatan itu dilakukan pemupukan minimal 3 kali Jadi untuk dosisnya tersendiri dinaikkan, jangan monoton itu-itu terus Jika memang sudah melakukan pemupukan susulan Itu langkah baiknya kita langsung semprot menggunakan JPT Jadi akar itu bekerja mengisap pupuk dan juga daun itu bisa bekerja mengisap JPT yang kita berikan coy Dan jangan lupa selalu menyemprot hama Jadi hama ini tidak ada habisnya, terus-terus dan terus ada Jadi langkah baiknya menyemprot hama 3 hari sekali Itu cukup untuk mengusir hama Ya begitu lah Untuk selanjutnya dilakukan pemangkasan atau mocong-mocong Motong pucuk Dan juga bisa aku sebutnya dengan penyunatan Jadi itu hal terpenting untuk tanaman semangka ya Jadi untuk pemotongan pucuk tersendiri dilakukan jika memang semangka itu sudah berdaun 5 Untuk pemotongan pucuk sisakan daun 4 atau daun 5 Jadi tujuan pemotongan pucuk tersendiri Supaya tumbuhnya pucuk baru Jadi pucuk baru itu adalah pucuk inti yang nantinya bakal membawa buah Jika memang pucuk semangka itu sudah tumbuh 1 jengkal Itu bisa kita lakukan pemilihan cabang inti Atau cabang yang nantinya bakal membawa buah coy Jadi untuk pemilihan cabang sendiri kita pilih 3 cabang aja Untuk membawa buah yang lainnya kita pangkas Jadi 3 tersebut adalah 3 yang paling terbaik dari yang lainnya Jadi untuk penyemprotan hama ataupun JPT Itu bisa dilakukan terus menerus sampai ia panen coy Karena dimana hama itu selalu ada Tidak bakal ada habisnya Jadi lakukan penyemprotan Jika memang sudah besar seperti ini Lakukan penyemprotan jika memang hama itu sudah timbul Dan juga lakukan penyemprotan JPT Itu dilakukan jika memang semangka itu setelah memupuk Atau melakukan pemupukan coy Nah langkah selanjutnya jika memang semangka itu sudah besar Itu dilakukan perkawinan Jadi sebelum perkawinan itu dilakukan pemupukan Atau pemupukan susulan sebelum perkawinan Supaya bunga atau bakal buahnya nanti itu pentilnya itu besar-besar Dan juga dilakukan penyemprotan hama Supaya di setiap bunga atau di setiap bakal buahnya itu Tidak ada hama seperti semut atau dimakan jangkrik coy Untuk cara mengawinkannya Itu cukup mudah Hanya mengoleskan bunga jantan ke bunga betinanya Jadi untuk bunga jantan yang sendiri Aku menggunakan bunga inul Atau bunga semangka yang berbiji Untuk mengawinkannya sendiri Dilakukan di pagi hari saat bunga non-biji itu mekar Jadi poin terpenting jangan dilakukan pemupukan Di saat sedang mengawinkan semangka non-biji Jika memang dalam jangka waktu 7 hari Kita sudah selesai mengawinkan semua semangka non-biji Kita bisa langsung memberikan asupan pupuk Untuk pembesaran buah Jadi untuk dosenya pertama Jangan terlalu besar-besar Supaya buah yang masih kecil itu tidak kelontok Jadi untuk pemupukan susulan ini Untuk pembesaran buah itu Dilakukan 3 kali hingga panen Jadi untuk jaraknya tersendiri Terserah kalian bisa 4 hari sekali Atau 5 hari sekali Ya karena dari perkawinan hingga panen Itu minimal 24 hari Itu bisa dipetik buahnya Untuk penyemprotan hama dan juga penyemprotan JPT Setelah mengawinkan itu Apakah masih terus dilakukan? Ya jawabannya masih terus dilakukan Karena hama itu masih terus menyerang tanaman semangkanya Jadi kayak memang kita tidak diberikan penyemprotan hama Itu seperti ulat-ulat bisa menggerogotin buahnya Jadi memang dia tidak mampu menggerogot semua buahnya Cuman kulitnya itu bisa dimakan gitu Nanti belang-belang kayak pulau gitu cuy Jadi untuk penyemprotan JPT juga Ya dilakukan supaya daunnya itu tetap mengisap pupuk Tetap membawa apa ya Ibaratkan jat-jat JPT gitu masih diamakan gitu cuy Jadi untuk budidaya semangka dari awal hingga panen Ya seperti itu aja sangat mudah dan sangat gampang sekali dipahami Singkat, jelas, dan padat Jadi perlu diperhatikan Teori tanpa praktek itu hal yang mustahil Jadi jika memang kita itu sudah mendapatkan teorinya Budidaya semangka itu alangkah baiknya kita praktekin di rumah Eh di kebun ya Kita coba di kebun Tanam, panen gitu Jadi kalau untuk kegagalan atau keberhasilan itu tergantung diri kitanya gitu Karena kita itu baru belajar ya pastinya Hal untuk 100% bagus itu ya Agak susah, agak sulit Kita itu butuh pelajaran Jadi untuk pembelajaran yang paling terbaik adalah Belajar dari diri sendiri cuy Jika memang kita melakukan kegagalan Kita gagal, itu membuat kita menjadi bisa Atau memperbaikin diri kita yang tadinya tidak tahu Maka jadi tahu dengan kegagalan tersebut Ya seperti aku, banyak kegagalan Yang tadinya aku nggak tahu Kok bisa gagal Akhirnya aku nanam lagi Kenapa bisa gagal itu Jangan dilakukan lagi Ya seperti itulah bahasanya ya Perlu dipahami Jadi untuk penanaman semangka dari awal hingga akhir di video kali ini Aku menjelaskan itu sebenarnya singkat aja Cuman insya Allah itu jelas dan benar cuy Untuk poin-poin terpentingnya aja Untuk ya poin lengkapnya itu aku tidak jelaskan Seperti sebelum mengawinkan itu apa Dengan jelas detailnya Setelah mengawinkan itu hal apa aja yang harus dilakukan Supaya bagus, supaya buahnya besar Ya intinya untuk buah besar itu dilakukan pemupukan itu Pasti nanti buahnya bakal jos-jos Hah, capek juga cuy ngoman Jadi ya seperti itu aja Untuk buli daya semangka dari awal hingga panen Semoga bermanfaat untuk kita semua Yang tidak tahu Jadi tahu Yang tadinya belum tahu Jadi tahu Yang tadinya sudah tahu Nambah tahu Gitu lah Ya Jadi aku ucapkan sekali lagi Banyak aku mengucapkan banyak-banyak Terima kasih untuk kalian semua yang subscribe Ataupun yang belum subscribe Yang lagi nonton video ini Terima kasih Sampai jumpa Dan sampai bertemu di video selanjutnya Tapi entah itu kapan video selanjutnya Aku belum ada tanam apa-apa ini Sampai jumpa di video selanjutnya